Nah ini, ini pentingnya, orang-orang seperti ini, itu bukan hanya hidupnya bermanfaat, tapi juga kematiannya masih bisa bermanfaat, karena mereka sesungguhnya tidak mati. Ayat mengatakan, Jangan kalian berkata, orang yang mati matinya baik, karena memperjuangkan agama, Ulama-ulama misalnya seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, itu hidupnya sepenuhnya untuk agama, hidupnya seluruhnya untuk Islam. Maka kematiannya itu adalah, sesungguhnya hidup. Mereka itu hidup, hanya berpindah tempat. Dan banyak lagi ulama-ulama yang lain, makanya dalam beberapa referensi disebutkan, Misalnya dalam Tabakatul Syafi'iyah, ini disebutkan satu riwayat, Bahwasannya Rabi' bin Sulaiman menyampaikan, Bahawa Imam Syafi'iyah r.a. pernah keluar ke Mesir, Lalu kemudian menjumpai Rabi'i. Jadi Imam Syafi'iyah sengaja mencari Rabi'i. Apa yang dilakukan, Imam Syafi'iyah berpesan, Tolong bawakan ini catatan surat, Kepada, Abi Abdillah, Dan tunggu jawabannya. Lalu kemudian, Rabi'i mencari, Jadi yang dimaksud, Abi Abdillah itu adalah, Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian, Pergilah ke Bagdad, Mencari, Ahmad bin Hanbal. Ternyata ditemukan, Sementara, Melaksanakan salat subuh. Lalu setelah ketemu, Rabi'i, Ketemu dengan, Imam Ahmad bin Hanbal, Lalu diserahkanlah, Surat, Dari Imam Syafi'i itu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Rabi'i, Kau lihat, Kau lihat tak tulisan, Isinya itu tulisannya Imam Syafi'i di dalam. Nazarta fihi, Fa'kultulah, Saya tidak berani buka, Suratnya Imam Syafi'i. Ini surat untuk kamu, Wahai Imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah, Belajar, Kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i, Mengirim surat ke, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Ya Aba'abdillah, Waqal, Yudhkaru fihi annamura'a rasulallah, Sallallahu alaihi salam finna'um. Imam Syafi'i itu, Pernah didatangi Nabi, Dalam tidurnya. Pesannya Nabi kepada Imam Syafi'i, Uktub ila Abi Abdillah, Faqra alaihi salam. Tulis surat, Kepada Abi Abdillah, Sampaikan salam, Salam saya. Jadi ini, Nabi yang datang kepada Imam Syafi'i, Dalam tidurnya Imam Syafi'i. Lalu berpesan, Tulis surat, Menyurat kepada, Ahmad bin Hanbal, Sampaikan salam saya. Yang kedua, Inna kasatun tahan. Sampaikan, Imam, Ahmad itu, Nanti akan diuji. Dia, Mendapatkan cobaan besar. Lalu kemudian, Sampai kepada, Ungkapan, Sampai kepada, Satu tulisan, Fala tujibuhum, Faya rfa'allahu laka'alaman, Ila yawmil qiyam. Sabar saja, Jangan terlalu direspon. Sabar saja, Dengan ujian itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.